Menteri Agama Republik Indonesia Fahrul Razi membuka pos PENAS 2019 Jawa Barat di Sport Jabar Arca Manik Bandung Senin Malam. Sedikitnya 3.000 santri akan berpartisipasi dalam ajang pekan olorraga dan seni untuk santri tersebut. Didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum, Menteri Agama Republik Indonesia Fahrul Razi membuka pekan olorraga dan seni untuk santri pos PENAS 2019 Jawa Barat di Sport Jabar Arca Manik Bandung Senin Malam. Dalam pos PENAS tersebut, 3.000 lebih santri akan berlaga selama 5 hari dari 25 hingga 30 November 2019. Event Olahraga dan Seni Tiga Tahunan tersebut merupakan kerjasama antara Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Tahun ini merupakan gelaran yang ke-8 yang akan diikuti oleh 1.241 atlet, 589 seniman, 960 ofisial, dan pendamping 34 provinsi. Fahrul Razi menuturkan, santri-santri sangatlah istimewa, karena memiliki tiga kelebihan yakni sehat, cerdas, dan amanah. Bahkan pondok pesantren saat ini tidak lagi hanya diisi oleh pendidikan non-formal, melainkan formal pun mengikuti kurikulum, dan dinilai lebih baik dibandingkan dengan pendidikan formal. Bersambung... 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 Sementara itu Kemenpora Republik Indonesia berharap dengan event pospenas tersebut dapat menjaring calon-calon atlet profesional yang berasal dari kalangan santri. Cabang olahraga yang dilombakan dalam pospenas 2019 yakni atletik, bola volley, futsal, senam santri, dan permainan adat. Selain itu terdapat cabang kaligrafi, pidato tiga bahasa, seni lukis, seni kriya, hadrah, puisi, dan stand-up komedi. Iwana Kurniawan, Bandung TV